. Setelah mengundurkan diri dari pemerintah Hindia Belanda, Edward de Westdecker kemudian kembali ke Eropa. Ia sempat menjadi redaktur sebuah surat kabar di Brussel dan jurubahasa di Konsulat Perancis, namun semua usahanya menemui kegagalan. Pada bulan September 1859 di Brussels, ia menulis buku Max Havelaar yang kemudian menjadi terkenal. Max Havelaar sendiri bercerita tentang Havelaar, sosok idealis yang ditempatkan sebagai asisten residen lebak, yang merupakan daerah miskin di masa tanam paksa. Ketika menerbitkan novel Max Havelaar, ia menggunakan nama samaran, Multatuli. Nama ini berasal dari bahasa latin yang berarti, aku sudah menderita cukup banyak. Setelah buku ini terjual di seluruh Eropa, terbukalah semua kenyataan kelam di Hindia Belanda. Terima kasih.